PEMCAP Nganjuk Sri Hamdoko Taruna membuka langsung kegiatan tersebut ditandai dengan pembukulan gong. Usai membuka acara, ia sempat menyapa warga yang antri untuk memeriksa kesehatan maupun mendapatkan pengobatan gratis. Ia berharap acara-acara yang digelar PEMCAP untuk peringati hari jati Nganjuk dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Ngetos. Sri Hamdoko mengatakan sektor kesehatan merupakan salah satu program prioritas PEMCAP Nganjuk. Bahkan untuk memberikan pelayanan maksimal, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mempunyai pelayanan jemput bola. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak merasa kesulitan untuk membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan layanan kesehatan khususnya bagi lansia. Ia juga berharap kegiatan layanan kesehatan serupa bisa dilakukan di kecamatan lainnya. Ini masih dalam rangkaian HUT Kabupaten Nganjuk ke yang 1087, Nganjuk bangkit. Dan ini juga inisiasi Dinas Kesehatannya luar biasa menangkap bagaimana antusiasi masyarakat terhadap kesehatan. Dan ini memang menjadi prioritas Kabupaten Nganjuk ke depan bagaimana masyarakatnya memang merasa nyaman dalam layanan kesehatan. Ini yang terus kita usahakan. Dan kita lihat bersama, hari ini begitu antusiasnya masyarakat terhadap layanan kesehatan. Pak Kepala Dinas Kesehatan bawa beberapa dokter spesialisnya, sehingga masyarakat juga merasakan kenyamanan tentang layanan kesehatan. Pak Kalimba tadi jemput bola seperti apa yang harus dilakukan? Nah jemput bola itu artinya mendekatkan lagi. Jadi kalau biasanya kesehatan ini berpraktik di rumah sakit atau di puskesmas gitu kan, hari ini kita datangkan di acara yang dekat langsung dengan aktivitas masyarakat, sehingga masyarakat tidak kesusahan atau membutuhkan waktu dalam menerima layanan kesehatan. Dan harapannya dengan demikian, bahkan saya berkeinginan ini ke depannya ada aktivitas-aktivitas kesehatan yang seperti hari ini. Acara Bakti Sosial diawali dengan kegiatan senam bersama, dilanjutkan pertunjukan kesenian seperti pencak silat, seni tari, seni musik, dan pembagian hadiah atau door prize. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk Dr. Hendrianto, Camat Ngetos, dan Ramil Ngetos, Kapolsek Ngetos, Kepala Puskesmasa Kabupaten Nganjuk, dan para Gadar Kesehatan. Raufli Fajeri Julianto, TV Bahasa Nganjuk, Jawa TV